Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar seni budaya ya, bagian seni rupa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan harus tetap semangat belajar. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum ke pembelajaran, baca dulu tujuan pembelajarannya ya. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keaneka ragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ayo tebak gambar tersebut. Ya, fauna. Ya, gambar tersebut adalah flora. Ayo tebak gambar tersebut. Ya, sudah pasti tahu kan kalian? Itu merupakan gambar alam benda. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan flora, fauna, dan alam benda. Sekarang kita bahas mengenai pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan, menggunakan peralatan menggambar. Sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, bisa kita simpulkan bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Objek menggambar Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Ayo kita kupas satu persatu ya, dimulai dari yang pertama, yaitu flora. Objek menggambar flora terdiri dari unsur tumbuh-tumbuhan, misalnya pohon, daun, bunga, buah, dan sebagainya. Yang kedua ada fauna. Objek menggambar fauna terdiri dari berbagai jenis hewan. Yang ketiga, alam benda. Menggambar alam benda bisa disebut juga dengan menggambar bentuk. Secara umum, menggambar bentuk adalah kegiatan menggambar yang menggunakan benda nyata sebagai modelnya. Secara garis besar, bentuk dasar benda dibagi menjadi tiga, yaitu Satu, benda berbentuk kubistis. Contohnya, kartus, almari, televisi, buku, dan sebagainya. Dua, benda berbentuk silindris. Contohnya, ember, vas bunga, kendi, botol, gelas, termasuk buah-buahan, dan sebagainya. Tiga, benda berbentuk bebas. Contohnya, batu, sepatu, baju, tas, sayur-sayuran, dan sebagainya. Lanjut pada bagian komposisi. Yang pertama, ada simetris. Yang kedua, ada asimetris. Satu, komposisi simetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Contoh, gambar komposisi simetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Contoh, gambar komposisi asimetris. Nah, penjelasan-penjelasan tadi merupakan pengertian menggambar, objek menggambar, dan komposisi. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax